Halo semua, kembali lagi bersama Aula. Kali ini saya akan berbagi resep Chicken Mushroom Pot Pie. Tanpa menunggu lebih lama, mari kita mulai. Bahan-bahan yang diperlukan adalah, disini ada dua seksian. Yang pertama untuk pie crushnya, kita membutuhkan tepung terigu. Air dingin, margarin beku, dan satu butir kuning telur. Untuk isiannya, ada dada ayam yang sudah direbus lalu disuir, unsalted butter, bawang bomba yang sudah dipotong dadu, wortel yang sudah dipotong dadu, tepung terigu, bawang putih cincang, jamur yang sudah diiris, air kaldu, telur, heavy cream, dan kacang polong. Pertama kita siapkan dulu untuk pie crushnya. Masukkan tepung terigu, margarin yang beku. Lalu kita hancurkan margarin bekunya dengan penghancur kentang. Kalian bisa pakai food processor juga. Kalau ini cara manual saja. Setelah tetap rata, kita masukkan air. Yang digunakan harus air dingin ya. Lalu kuning telur. Aduk rata. Sekarang kita bisa pakai tangan untuk ulenin adonannya. Setelah tercampur rata seperti ini, jadi satu adonan. Dibungkus dengan wrapping plastik, lalu disimpan di dalam kulkas sambil kita prepare isiannya. Selanjutnya kita lelehkan butter. Masukkan bawang bombay. Kortal. Tumis selama 8 menit dengan api sedang. Lalu masukkan jamur. Dan bawang putih. Kita masak kurang lebih 5 menit sampai bawang dan jamurnya matang. Setelah 5 menit, kita bisa masukkan terigu. Kita masak dulu selama kurang lebih 2 menit sampai terigu yang matang. Lalu masukkan air kaldu. Dan heavy cream. Lalu aduk hingga rata. Sampai agak mengental. Setelah agak mengental, kita bisa seasoning. Masukkan garam. Masukkan lada hitam. Masukkan kacang polong. Terakhir, masukkan ayam. Aduk hingga rata. Sudah selesai. Bisa kita prepare untuk pie crushnya. Ini saya sudah siapin baking paper. Adonannya kita keluarin dari kulkas. Lalu kita bagi 2. Karena nanti ada yang di bagian bawah dan bagian atas. Yang bagian atasnya gak usah terlalu banyak. 1 perempatnya aja kira-kira. Sekarang kita pipihkan dulu adonannya. Tutup. Kita gulung. Ini kita samain dulu dengan diameter loyangnya. Ini saya pakai loyang aluminium foil. Yang diameternya sekitar 22 cm. Kita taruh di atas loyangnya. Kita rapihin dulu. Pastikan semua permukaannya tertutup dengan pie crushnya. Sekarang kita masukkan isian ayamnya ke dalam adonan. Ratakan. Lalu untuk tutupnya. Kita pipihkan kembali adonan yang sisa tadi. Sudah selesai. Tutup bagian atas pie. Lalu kita tekan. Dua sisi atas bawahnya. Dilipat ke dalam. Dilipat. Ditekan. Dicubit-cubit. Sudah seperti ini jadinya. Kocok lepas satu telur. Kocok lepas satu telur. Olesi permukaan pie dengan kocokan telur tadi. Kita potong bagian tengahnya berbentuk X supaya uapnya keluar dari sini. Sekarang sudah siap dipanggang. Ovennya sudah dipanaskan 200 derajat Celcius. Kita panggang selama 30 menit. Ini dia Chicken Mushroom Pot Pie ala Aula. Jangan lupa subscribe untuk melihat resep berikutnya. Dan bagikan ke teman-teman kalian untuk dapat dicoba bersama. Terima kasih. Selamat menikmati.